The deal is gone Tenan Apora, tenan Ketawanya Nur Larian sampai sini Itulah informasi yang disampaikan oleh Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua, katanya jangan lupa nonton lapor pas setiap hari Senin Sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Dan malam hari ini juga Ayu Ting Ting akan hadir di BTS Bercanda tapi santai dengan Eposodi dan juga Bintang Tamu yang sangat cantik Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan malam hari ini Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Bercanda tapi santai di BTS Ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur Dan juga ada Pak Bos yang selalu ikut kemana-mana nih Siapa lagi kalau bukan Pak Bos Andri Taulani Dan informasi selanjutnya nih yang akan bimbit sampaikan disini Ada bincang-bincang manja Ivan Gunawan dan juga Pak Menteri Sandiaga Uno Selapan satu jam disini mereka mengobrol asik nih Disini Pak Sandiaga Uno bertanya Bagaimana cara diet sehat ala Ivan Gunawan Dan Pak Menteri juga minta kiat-kiat dari Pak Ivan Gunawan Seandainya Ivan Gunawan jadi Menteri nih Nah bagi sahabat semua selamat menyaksikan disini ada obrolan manja Ivan Gunawan dan juga Bapak Sandiaga Uno Yang pastinya ada informasi-informasi menarik dan juga ilmu nih Oke sahabat semua selamat menyaksikan Selamat bermalam Senin untuk sahabat semua di rumah Happy weekend bagi sahabat yang berkumpul dengan keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bener makanan rumah Mas Menteri Itu mungkin resep diet aku Dan aku mungkin untuk lari maraton bareng Mas Menteri rasanya belum Aku bisa jalan-jalan cantik gitu ya Jalan kaki Aku biasanya nih Mas Menteri Aku nih jalan dari Cipete sampai Asta Jadi kurang lebih itu 8 kilo 8 kilo ya Pulangnya juga jalan? Aku jalan ya jam 6 pagi aku jalan Sampai Asta buka jam 8.30 9 breakfast day Gitu Jadi ya aku lebih banyak jalan kaki sih Mungkin kalau buat teman-teman yang lagi nonton live ini Jalan kaki tuh enak banget juga dipik Itu dipik tuh udaranya bagus banget Aku kalau kata Ruben aku udah kayak kakek-kakek ngeliat laut aja seneng Jadi pagi-pagi kita belum mikir apa-apa tuh udah liat laut Udah liat hijau-hijau Udah liat burung-burung pada terbang Itu bener-bener fresh banget sih Jadi aku ya banyak menghabiskan waktu aku olahraga cukup dengan jalan pagi aja Oke pertanyaan terakhir ketiga Pertanyaan Pak Mungkas Jajuli jawab jujur kali Kalau gak jadi desainer dan super duper mega bintang Igun bakal jadi Igun bakal jadi menteri Mau tukeran? Boleh ayo Kira-kira kalau jadi menteri Lima kebijakan apa yang akan Igun lakukan? Aku Aku akan buka baru wisata secepatnya dengan protokol kesehatan yang baik Satu Kedua Terus Udah gitu Harga hotel tetap harus murah Sehingga Orang-orang tetap bisa berlibur Aduh boleh tembak nih begini jadinya Kedua Dekat itu Rich Carlton Aman Kiwo Semua tuh harga hotel harus murah Ketiga Dua harus mikir cepat gini ya Kita harus bikin kayak Kalau aku ya Aku bakal mau bikin Fashion Week lagi Di Jakarta Di kota-kota besar Karena Dua tahun terakhir ini Event fashion gak ada Jadi bisa dibilang sebenarnya Kalau dari luarnya tuh mungkin fashion oke Tapi kalau ditanya satu persatu Kita tuh amat sangat terburuk Jadi Untuk publikasi Orang untuk datang ke fashion show itu Susah banget Sedangkan Yang bikin miri adalah Fashion Week di New York Udah bisa Fashion Week di Paris Udah bisa gitu kan Jadi Dan Case-nya juga Gak bertambah gitu kan Jadi kurang lebih seperti itu Oke Dua Kepat apa Fashion Week ketiga Kepat apa Kepat dan kelima Besok Pak Menteri Saya telpon pagi-pagi Emang enak jadi Menteri Susah bro Aduh bro Gue gak jadi jadi Menteri deh bro Gue gak jadi jadi Menteri deh bro Ya kalau bisnis men kan kita Mengelola uang sendiri Mengelola Perusahaan sendiri dan Jauh lebih teratur pola kerjanya Kalau di Kementerian ini kan Kita Menanggung 34 juta Masyarakat Indonesia Yang sekarang benar Nomor satu Pariwisata harus sempat dibuka Kedua Tadi Hotel-hotel Ini sekarang lagi dalam keadaan Kasian nih Dan Banyak pegawanya Kehilangan pekerjaan Jadi betul Hotel juga Yang ketiga Fashion Week Bener banget Kita harus bikin Bukan hanya Fashion Week Tapi konser musik juga Perkawinan Yang sekarang Yang biasanya Membuka peluang kerja Banyak wedding-wedding organizer Ini harus jalan juga lagi Terus yang keempat Yang Sekarang ini sangat dibutuhkan Banget Itu adalah Bagaimana Memberi suntikan Kepada usaha-usaha Mikro dan kecil Yang Udah megap-megap nih Khususnya yang di bidang kuliner Khususnya di bidang Kerajinan tangan Seni pertunjukan Dan terakhir Yang paling dibutuhkan juga Oleh Pariwisata Bagaimana protokol kesehatan Ini tersebar Dan di Adopsi secara ketat Dan disiplin Jadi itu yang Memang membuat Tidurnya berkurang Kan Gak sehat Tidur di bawah 7 jam Terus olahraga Aku biasanya Olahraganya rutin 90 menit Sampai 120 menit Sehari Sekarang ini Dapet 30-45 menit aja Udah Alhamdulillah banget Terus makan Makan dulu tuh Aku sehat banget Makannya Sekarang kan Karena traveling Ya Goreng-goreng kan Harus makan juga Kalau disuguhin Makanan-makanan yang Diproses Ya juga harus Harus dimakan Gak bisa kayak dulu Bawa Rantang sendiri gitu loh Kalau sekarang kan Ke daerah Terus bawa rantang sendiri Kan orang bisa tersinggung gitu loh Bahwa kuliner Memang kurang enak gitu loh Jadi akhirnya kita harus Makan Dan itu sih yang Jadi pembeda Tapi ya Patut kita syukurilah Keadaan sekarang Pandemi Ekonomi Tapi kita masih bisa bertahan Dan Saya doain banget nih Kang Igun Agar Usahanya semakin Hebat Kedepan Dan Ini banyak yang nanya nih Apa nih brand-brandnya nih Brand fashion ini Karena ini Jadi Brand fashion aku Brand fashion aku ada Manja Hijab Ivan Gunawan Nah kalau yang premiumnya tuh Aku ada Ivan Gunawan Privilege Modus Jadi itu yang Hijab tapi yang premium Ada Halif Terus aku punya Aku punya Namanya punya Ivan Gunawan Itu cuma bisa Dibeli di Aplikasi Aku gak bisa sebut aplikasinya Karena aku lagi di Kontrak sama Lazada Mas Menteri Tapi Aku juga punya kosmetik juga Gitu kan Jadi ya Ya mungkin Tips dari aku sih Sekarang Setidaknya kita harus Apa ya Selalu ber Berperasangka baik Dengan keadaan sih Ya kan Dan Dan Jangan pernah Berhenti untuk Berkreativitas Itu mungkin Kalau ada teman-teman Sekarang mau mulai Atau mau start up Satu bisnis baru Yang Bisa dikerjakan dari rumah Mau apakah itu makanan Apakah itu bisnis fashion Dan coba Gitu kan Tapi Jangan Mencoba dengan modal Yang besar-besar dulu Gitu kan Jadi Membuat satu usaha Yang tidak mempengaruhi Kehidupan kalian Jadi Membangun usaha lucu-lucuan Terkadang juga bisa jadi besar Mas menteri Gitu Itu tips keren banget Jadi start small But do it now Start small But do it now Karena sekarang Kalau misalnya Nungguin Nambah saldo Atau mungkin Dari deposito Aku rasa juga Pasti bunganya juga Segitu-gitu aja kan Tapi kalau kita Ngambil Sebagian Uang yang kita tabung Kita bisa Meng-create Something new Gitu kan Yang kita juga Punya passion Disitu gitu kan Ya Mudah-mudahan sih Jadi ada putaran sih Mas menteri Oke Keren banget Jadi kita udah dapet tips Dan kita udah Di penghujung nih Sekarang udah jam 19.59 Sudah satu jam Kita bareng ikut Jadi yang tadi Jawabannya udah benar Khalif Manjah hijab Dan Beberapa brand Tadi yang sudah disebutkan Kalau belum benar Jawaban Sampai jumpa